Hai Sobat Profesional, welcome to Connecting Time with FOSTA & BRIDGE Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini, di mana kita akan membahas mengenai Human Resource Management Skills for All Profesional. Dan di samping saya juga sudah ada salah satu fasilitator FOSTA & BRIDGE Indonesia yaitu Pak Muhammad Yunus. Halo Pak Yunus, apa kabar? Halo Mbak Eva, Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Mbak Eva. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke nih Pak, sebelum kita masuk ke sesi kita hari ini, boleh dong Pak diceritain tentang profil Pak Yunus seperti apa? Oke, ya profil sederhana saja. Saya 30 tahun sebagai praktisi ISR dan GE, kemudian juga itu di 9 perusahaan ya. Kemudian saya juga banyak ambil certified sama license untuk membantu proses saya sebagai ISR di perusahaan, sebagai trainer juga, kemudian sebagai coach, lalu sebagai apa namanya dosen tamu di beberapa kampus gitu ya. Sama saya juga seorang grafolo dan light detection expert. Kira-kira gitu ya, seru ya. Pengalamannya banyak juga ya Pak ya. Ya, menyenangkan sih. Oke Pak, kita langsung aja ya Pak. Hari ini kita membahas mengenai HR Management Skills. Menurut Bapak, manajer itu selain harus menguasai skill teknik, mereka juga harus berperan sebagai people manager. Nah, maksudnya itu apa sih Pak? Ya, ini sederhananya begini, seorang manajer sudah pasti dan wajib harus menguasai kemampuan teknis. Ya, jelas karena apa? Gak mungkin diangkat sebagai manajer di salah satu bagian ya, atau departemen, tanpa menguasai kemampuan teknis. Itu sudah pasti kemampuan teknis. Tapi, seorang manajer pun juga sebagai people manager di bagiannya. Ya, sudah pasti. Karena apa? Bagaimana menerjemahkan, pertama, menerjemahkan atau mengkomunikasikan strategi-strategi atau target-target perusahaan. Ya, artinya melalui apa? Melalui dia harus komunikasikan dengan timnya. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dia juga melakukan selain komunikasi dan interaksi, mendorong timnya untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana dia mengelola, bagaimana memberikan arahan, kemudian juga bagaimana mengevaluasi dan motivasi tujuan dari dia sebagai people manager. Nah, tentu saja kemampuan mereka sebagai people manager ini, itu juga harus dimiliki oleh seluruh manajer. Apapun pekerjaan, apapun bidang yang ditekuninya. Oke. Nah, Pak, seorang manajer nih, Pak, ya. Kenapa sih harus paham mengenai HR skill ini? Hmm, ya. Kalau saya, kebetulan karena saya praktisi ISAR, ya. Dan menurut saya penting karena apa? Nah, praktek-praktek yang ada di organisasi, bagaimana perusahaan punya visi, misi, menerjemahkan itu, kemudian mencapai target, ya. Itu, kembali lagi, bahwa sangat syarat dengan praktek-praktek peran dan fungsinya ISAR di organisasi. Itu sudah jelas. Karena contoh, misalnya, seorang manajer ini, krisis ini gini ya, saya jelaskan dulu. Seorang manajer ini sudah pasti dia ISAR manajer di bagian masing-masing. Karena apa? Nah, pertama gini, pertama adalah dia yang tahu bagaimana merencanakan dia butuh karyawan berapa banyak, bagaimana kemampuan dia untuk membuat kebutuhan timnya, dikatakan tahun depan. Itu diterjemahkan lewat apa? Lewat target perusahaan. Ini perusahaan tahun depan nih, kira-kira perusahaan mau naik berapa persen, target sales-nya, kemudian berapa revenue-nya. Nah, itu bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan tim, atau kebutuhan karyawan di sana. Nah, yang tahu kebutuhan itu masing-masing dari jumlahnya, kemudian kebutuhan kompetensinya, dan lain-lain persyaratan dari pekerjaan itu, yang tahu sudah pasti manajer masing-masing dong. Jelas ya. Kebutuhannya ya. Kedua adalah, nah, setelah sudah tahu kan diproses. Lewat apa? Lewat seleksi dan rekrutmen. Jelas. Nah, ini tidak hanya mereka kemampuan untuk menentukan apa namanya, kebutuhan dari kualifikasi. Sekaligus juga manajer-manajer ini, juga harus bisa melakukan interview. Harus bisa meseleksi dari sisi, apakah skill ini sudah oke atau belum nih, sudah terpenuhi dari calon-calon karyawan yang akan membantu dia di timnya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara interview sama tes teknis. Karena kembali lagi bahwa, HR tidak semata-mata bahwa HR tahu segalanya enggak. Yang tahu kebutuhan, yang tahu sesuai atau tidak di tim, itu masing-masing manajernya, bukan HR loh. Mereka yang seleksi ya? Iya. Yang lainnya banyak sekali praktek-praktek HR yang memang harus dilakukan oleh teman-teman dan HR. Dari apa? Dari menilai dan mengevaluasi kinerja tim. Kedua, dari sisi kalau ada problem-problem, misalnya timnya itu melakukan tindakan indisipliner atau melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan regulasi misalnya. Nah, termasuk juga ketika misalnya timnya drop nih, ini teman-teman kok ada demotivasi ya? Nah, kemampuan dia memberikan motivasi, itu salah satu juga fungsi teman-teman juga memuasai ilmu HR-nya. Ya, ilmu manajemen HR-nya. Belum lagi dari sisi remunerasi. Nah, timnya ini kenapa? Kompetitif enggak? Nah, kompetitif dari sisi remunerasi. Dan itu dia kemampuan mengetahui, oh ilmu remunerasi yang ada di ilmu isi manajemen. Belum lagi cara mengembangkan karyawan. Belum lagi cara misalnya melakukan, menggali potensi-potensi karyawan dengan melakukan coaching. Atau juga mentransfer knowledge ya, mentransfer knowledge-nya. Timnya itu dengan experience-nya dia, itu dengan mentoring dan sebagainya. Dan banyak sekali, apa namanya, fungsi-fungsi ISAR yang dilakukan di organisasi atau perusahaan, yang juga dilakukan oleh non-ISAR. Hanya porsinya saja berbeda. Jadi, dengan kata lain bahwa, nah, ISAR sebagai partner di sini, partner buat teman-teman nih, teman-teman manajer non-ISAR. Partner, sebagai mediator, sebagai katalisator, dan sebagainya. Gitu kira-kira. Kayak jembatannya aja ya, ISAR itu ya? Jadi, jangan dilihat bahwa, ini pekerjaan ISAR semua, bukan. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ya teman-teman manajer non-ISAR juga. Oke, biasanya nih Pak ya, kasus-kasus apa aja sih yang Bapak temui, misalnya, manajer itu nggak paham mengenai HR skill ini? Oke, kalau nggak paham manajer ISAR, pertama adalah, dari statement dulu ya, dari paradigma dulu deh. Nah, kalau ada statement yang matakan bahwa, ini bukan pekerjaan saya, ini kan pekerjaan ISAR, ini tanggung jawab ISAR, bukan tanggung jawab kami, di departemen kami, atau divisi kami, gitu. Itu, menurut saya, itu perlu diluruskan paradigma. Statementnya perlu diluruskan dulu. Jadi, ingat, bahwa setiap manajer adalah ISAR manajer di bagian masing-masing, gitu. Nah, artinya, itu yang pertama dilihat adalah, dari paradigma-nya dulu. Yang kedua, dari praktek-praktek. manajer non-ISAR, tidak bisa melakukan mapping team. Artinya, dia tidak bisa menganalisa, dari sisi kebutuhan, kebutuhan karyawan. Kemudian, dia tidak mampu, untuk melakukan mapping. Strength weakness nih, setiap departemen, pasti punya kekuatan. Setiap tim, pasti punya kekuatan, dan punya hal-hal yang perlu diimprove, atau diperbaiki. Saya tidak mengatakan kelemahan, tapi adalah hal-hal yang perlu diimprove nih. Harus diperbaiki dari timnya apa. Nah, kemampuan itu harus ada, bagi seorang manajer, di non-ISAR ya. Nah, terlihat sekali, yang lainnya adalah, ketika, tidak mampu melakukan interview. Itu juga terlihat bahwa, mereka tidak paham. Tidak menguasai, atau tidak tahu, ilmu manajemen, ISAR ini. Yang lainnya adalah, dia tidak bisa melakukan evaluasi kinerja. Bagaimana menentukan, TPI, bagaimana mengukur, ini timnya mana yang performa, mana yang tidak. Nah, itu bisa jadi akhirnya, membuat evaluasinya menjadi, lebih banyak biasnya, lebih banyak subjektifnya. Dan itu sangat merugikan timnya juga, pada akhirnya. Yang ketiga adalah, bagaimana dia sebagai, apa namanya, seproblem buat timnya, dengan cara apa? Tim itulah sangat dinamik, artinya memang dalam proses untuk mencapai tujuan, ada proses-proses terjadi, misalnya, kesalahpahaman, pergesekan, tim dimotivasi, kemudian, nah, tim harus didorong, dan lain-lain. Nah, perannya dia itu, terlihat sekali, kalau memang dia tidak menguasai, atau dia tidak tahu, tidak paham, ilmu ICHAR, bagaimana melakukan motivasi, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana melakukan counseling, buat timnya, atau menggali potensinya, dari tim yang belum tergali ini, dengan pendekatan coaching, atau timnya ini perlu untuk dikembangkan, dia melakukan, misalnya, program mentoring, dari pengalaman breast practice-nya dia, dia bisa memberikan transfer knowledge, buat timnya, sehingga timnya ini ada, apa namanya, ada, knowledge-nya bertambah, jadi lebih baik, dengan adanya program, selain juga mentoring tadi, juga diberikan training, misalnya, baik internal, maupun diberikan eksternal, yaitu, banyak hal yang memang, perlu dibenahi, di dalam praktek-praktek, di organisasi, yang syarat, dengan ilmu ICHAR manajemen, dan itu harus dikuasai, oleh teman-teman non-CHAR, non-CHAR juga ya, oke Pak, ini apa ya, kalau misalnya, kita jadi seorang manager, pastikan manager itu, mempunyai tim nih, di dalam perusahaannya, seperti yang tadi Bapak bilang kan, hal penting apa nih, yang harus dimiliki oleh, seorang manager yang baik, seperti apa? Sebenarnya, kembali lagi ya, setiap orang itu, kalau sudah, sudah, apa namanya, dari posisi, katakan, contoh misalnya, dari posisi supervisor, ke manager, biasanya itu, perusahaan-perusahaan yang cukup establish ya, dia punya tuh program, perusahaan itu punya program, program apa namanya, program, pengemangannya, artinya, setiap orang-orang yang mau dipromosikan itu, sudah disiapkan, sudah diberikan tool, sudah diberikan knowledge, skill, dan sebagainya, yang untuk memenuhi, persyaratan, untuk posisi baru, yang lebih tinggi, dan biasanya itu, diberikan, tapi memang, kita menyadari bahwa, tidak semuanya perusahaan itu, punya program-program yang memang, jelas ya, komprehensif, dan memang lengkap, artinya ada perusahaan-perusahaan, yang kalau untuk promosi, ya sebatas, ya kalau untuk setelah promosi, baru diberikan, kayak, apa namanya, training leadership, training mengenai, apa namanya, strategic management, dan sebagainya, dan dia, dia menurut saya, ya sangat pemberah, artinya sah saja, karena memang kembali lagi, kapasitas, dan, apa namanya, besar, size dari organisasi, kan beda-beda, jadi artinya, ya enggak ada yang, enggak bukan benar atau salah sih, tapi kan kita berbicara, kalau ideal, ideal ya, perlu dipersiapkan, nah, tentu saja, ketika syaratnya ideal, sebagai manager, misalnya yang tadi, yang disampaikan, di Mbak Eiffat tadi, ya, syarat-syarat manager itu, tinggal dilihat, gapnya apa, dari si kandidat ini, pasti, ketika memilih untuk promosi, jadi, jadi manager, itu pasti, sudah melalui proses, sudah melalui kualifikasi, dan evaluasi, dimana, ini yang paling dianggap, yang terpilih adalah, yang memang cukup layak, untuk menduduki posisi itu, atau sudah, sudah fit, sudah pas, untuk menduduki posisi itu, ya, artinya sudah, dia sudah mendekati, bisa dikatakan, tidak 100%, tapi mendekati dari, persyaratan dibutuhkan, sebagai seorang manager, misalnya dari sisi, pertama, dalam mindsetnya, dia tahu peran, peran dan pusing, sebagai manager, gitu ya, kedua, dia memahami, apa namanya, praktek-praktek leadership, gitu ya, walaupun, misalnya belum, ya, diberikan training, kemudian, diimplementasikan, dalam, apa, perilaku keseharian, dengan tim ya, kemudian, juga dia memahami, tadi, dia menguasai juga, conceptual skill, kemudian, technique skill, dan juga, people skill, yang tiga itu, harus dipenuhi, sebagai seorang manager, gitu ya, artinya memang, diharapkan nanti, banyak problem-problem, yang muncul, dalam tim, itu, bisa diatasi, gitu, contoh misalnya, bagaimana dia membangun, trust, kepada timnya, membangun rasa-percaya dulu, kemudian, bagaimana, bersikap, adil, kemudian, juga, dia mampu berkomunikasi, dan berinteraksi, dengan efektif, lalu, juga, bagaimana, dia mampu, untuk mengarahkan, timnya, untuk mencapai tujuan, yang perusahaan, kemudian, juga, dia juga, mampu, untuk, apa namanya, mendengarkan, dia sebagai pendengar yang baik, mendengarkan keluhan, atau, apa namanya, mendengarkan aspirasi-aspirasi, dari timnya, untuk, dia sampaikan, ke level yang lebih tinggi, atau, di level perusahaan, gitu, misalnya, jadi, banyak hal yang memang, perlu, diketahui, dipahami, sekaligus, di implementasikan, bagi seorang manajer, ketika, mendidikan posisi itu, itu sih kira-kira, mudah-mudahan clear ya, mudah-mudahan, bisa, melengkapi, dari perserata, sebagai seorang manajer, yang ideal katakan, yang terdiri, tapi kan, semua butuh proses ya, iya, gak langsung instant ya Pak ya, oh iya, semua pasti, langsung kamu, saya angkat nih, jadi manajer, yang penting adalah, kemauan dia untuk belajar, satu, willingness dia, untuk belajar, dan terus belajar, itu penting, kedua, dia mau berusaha, memperbaiki, memperbaiki, apa-apa yang memang harus diimprove, harus ditingkatkan dari dia, sebagai manajer, gitu, dia gak malu, dan dia gak sungkan, untuk memperbaiki itu, mau dikritik, itu termasuk gak sih Pak? mau dikritik, termasuk juga, itu kan betul feedback, jadi setiap kritikan, masukkan, anggap aja, kegagalan, itu, dipersepsikan oleh dia, sebagai manajer, harusnya adalah, itu sebagai masukan, untuk menjadi lebih baik, kira-kira gitu, oke Pak, thank you, oke, menurut pengalaman Bapak nih, selama ini, masih banyak gak sih Pak, manajer-manajer, yang belum paham, mengenai HR skill ini, tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya, oke, siap, sahabat profesional, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan share video ini juga ya, ke sahabat profesional lainnya, oke Pak, lanjut lagi Pak ya, tadi, menurut pengalaman Bapak, misalnya, manajer itu, belum paham mengenai HR, masih ada gak sih Pak, HR yang belum paham mengenai, ya kalau ditanya realita sih, iya, kalau ditanya realita, kalau yang saya dapati ya, apa yang saya lihat gitu ya, berdasarkan pengalaman saya, saya masih melihat bahwa, masih sebagian dari manajer-manajer dan HR ini, belum, belum, belum memahami, belum, belum praktek, apalagi ya, praktek implementasi belum, memahami aja belum, pertama, ini disebabkan karena, kembali lagi, bahwa, kendala yang terbesar adalah, masih ada paradigma yang perlu diluruskan, bahwa, semua pekerjaan, semua hal-hal yang terkait sama HR, itu tanggung jawab HR, bukan tanggung jawab kami loh, bukan tanggung jawab departemen saya, tanggung jawab saya, bukan, ini tanggung jawab HR, nah, itu paradigma yang harus dibenahi, ya, jadi, kenapa penting, ini, paradigma ini harus diluruskan, itu yang membuat banyak sekali, teman-teman dalam HR itu, merasa bahwa, tidak penting, atau tidak perlu untuk, memahami, bahkan menguasai, sekaligus juga mengimplementasikan, apa namanya, HR manajemen, gitu, kira-kira begitu sih, jadi itu kendala terbesar, gitu sih, jadi sehingga kalau misalnya paradigma ini sudah, sudah tidak sesuai, bagaimana, apa namun, bagaimana mungkin menimbulkan keinginan dia, untuk mau mempelajarinya, kira-kira begitu, oke nih Pak ya, terus kalau misalnya seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan, menghadapi kondisi di mana, manajernya itu tidak paham mengenai HR skill ini, oke, ada beberapa yang perlu dilakukan oleh perusahaan ya, nah, pertama adalah membangun mindsetnya dulu, oke, membangun paradigma yang sesuai, yang sesuai, yang sesuai artinya adalah, yang benar, bahwa, manajemen SDM, itu adalah bagian yang terpenting di dalam organisasi, bagaimana mungkin, satu perusahaan, dalam praktek, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang sulit ditetapkan, di mana tidak ada, atau tidak berfungsinya, praktek-praktek manajemen SDM dengan baik, dan benar, gitu, bagaimana mungkin, kemungkinan besar akan terjadi, apa namanya, ketidak efisienan, atau, bisa jadi, banyak hal-hal yang memang, akhirnya membuat jadi tidak efektif, dalam proses mencapai, apa yang diinginkan, tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, kalau, praktek manajemen SDM tidak ada, atau bahkan tidak diimplementasikan sama sekali, ya, jadi artinya, kalau perusahaan sejauh ini, yang saya tahu adalah, banyak perusahaan yang concern, dan melihat bahwa peran, peran manajemen SDM ini penting sekali di organisasi, dan perusahaan, demi sustainability, demi keberlangsungan perusahaan secara terus-menerus, yang dilakukan, terutama adalah, bagaimana membangun masyarakatnya dulu, artinya, perusahaan ini, melalui di level atas, di level top manajemen ini, memberikan semacam sosialisasi, atau pemahaman, kepada teman-teman, khususnya di layar manajemen ini, bahwa, peran pentingnya, serta benefit, atau manfaat, ketika, teman-teman ini, yang non-isian ini memahami, ilmu HR tadi, ya, itu, kedua, kalau secara konkret, bisa dilakukan dengan lainnya dengan ini, dengan memberikan, membuat penyelenggarakan in-house training, gitu ya, dengan mengundang, satu ekspertis ISAR, yang mumpuni, atau memangnya berpengalaman, atau dia sebagai praktisi, untuk membantu internalisasi, memberikan pemahaman-pemahaman, bahwa, tentang ISAR, pentingnya ISAR, kemudian, praktek-praktek ISAR, kemudian, hal-hal apa saja, yang melibatkan mereka, dalam, fungsi-fungsi ISAR, yang ada di organisasi, nah, itu diberikan, mungkin bisa internal, bisa juga, perusahaan bisa mengirim, beberapa orang, di public, public training, dan sebagainya, tentang ISAR, pada ISAR, kira-kira itu, yang konkret, yang beberapa tahapan, yang menurut saya, yang dilakukan oleh perusahaan, oke, berarti yang tadi saya ambil, dari jawaban Bapak, harus ikut training, gitu kali ya, training untuk mempelajari, skill ini, kebanyakan sih, yang dilakukan oleh perusahaan itu, oke, ya Pak, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir, Pak ya, kira-kira Bapak, ada pesan gak, untuk para HR manager, dan manager lainnya, terkait dengan, pentingnya HR skill ini, oke, oke, ini ada, untuk teman-teman ISAR ya, satu lagi, untuk non-HAR ya, sama non-HAR juga, pertama, yang untuk teman-teman yang ISAR, saran saya ya, bukan karena saya sudah lebih dulu, sudah bukan saya, bukan senior, bukan, tapi lebih kepada saya melihat, mencermati, saya melakukan observasi, gitu ya, dengan, apa namanya, dengan kulit ISAR, pertama kali saya bekerja tahun 90, sampai sekarang, sudah mengalami banyak sekali, perubahan-perubahan, atau evolusi, di dalam dunia ISAR, dulu, saya masih mengenal, awal-awal berkarir adalah, dari zaman-zaman, apa namanya, ISAR hanya dikenal sebagai personalia, personalia, yang kerjanya banyak, sifatnya administrasi, administrasi cuti, pengobatan, dan sebagainya, selaras dengan perjalanan, saya berkarya di ISAR, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dan ISAR sudah, sudah ada namanya, HR, sudah namanya, kemudian HRM, human capital, berubah lagi, dan sebagainya, sampai ISAR business partner, dan lagi sudah, ada berubah lagi, dan sebagainya, dan sekarang, kalau menurut, apa namanya, depublik sendiri kan, ISAR itu kan, fungsi sudah banyak terjadi, perubahan, gitu ya, ISAR sebagai, tadi, fungsi-fungsi itu tetap ada semua, administrasi tetap ada, ISAR sebagai, administration expert, yang memang berkontak dengan, dengan hal-hal yang seperti administratif, dan sebagainya, juga ISAR itu sebagai business partner, bagaimana ISAR merespon, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan, dengan melihat, begitu kompetitif, di, apa namanya, organisasi berkompetensi, gitu ya, secara bisnis, dan sebagainya, ISAR juga sebagai, apa namanya, sebagai agent of change, melihat perubahan-perubahannya terjadi, di tengah, perubahan mungkin banyak, seperti, kita lihat bahwa, masa turbulensi saat ini, dan beberapa tahun terakhir, khususnya kita kenal dengan VUKA, itu banyak sekali, berdampak, sangat, sangat signifikan, terhadap dunia ISAR, di mana ISAR, bagaimana bisa, merespon, terjadinya cross-generasi, dari yang dulu kita mengenali, hanya generasi baby boomers, generasi X, sekarang ISAR sudah banyak, harus bagaimana merespon, dan menangani, teman-teman, karyawan memang, bergenre berbeda, dengan millennial, dan sekarang sudah ada lagi, generasi Z, dan sebagainya, dan bagaimana ISAR bisa merespon itu, dengan baik, gitu ya, kemudian kembali lagi, ISAR juga punya, punya, apa namanya, peran penting di dalam, meng-create nih, bagaimana menciptakan teman-teman, sebagai champion, artinya, talent-talent yang unggul di perusahaan, mampu untuk sebagai leader, masa depan, leader, yang, apa namanya, membantu, perusahaan lebih sustain, di masa datang, itu sudah harus disiapkan, dengan, apa namanya, seperti saksesor ya, seperti ISAR menggunakan, dengan talent management, teman-teman, jadi, dalam hal ini, dengan demikian, bahwa, buat teman-teman ISAR, adalah, bagaimana, bisa merespon itu, kemudian, memperbaruhi, skill knowledge-nya, tentang dunia ISAR, yang sudah banyak berubah, dan harus merespon, dengan perubahan itu, kemudian, keep, namanya, tetap harus, harus monitoring, harus mengetahui terus, mengenai regulasi-regulasi, yang terjadi, dengan perubahan-perubannya, kemudian, merespon dengan perubahan-perubahan, apapun, perubahan generasi, teknologi, dan semuanya, kemudian, termasuk juga, market, dari sisi, misalnya, bagaimana perusahaan merespon, dari sisi, market-market competitiveness-nya juga, gitu, artinya, ini kan era disruption, ISAR membantu, dalam proses, bagaimana, bisnis ini, bisa terus, berkembang, bisa berjalan, berkembang, bisa mampu bersaing, itu, itulah peran ISAR penting sekali, gitu ya, jadi, buat teman-teman, tetap semangat, tetap semangat, untuk tetap, apa namanya, ISAR itu harus punya hati seluas samudera, punya kesabaran yang tinggi, dan juga, tetap semangat, untuk selalu memperbarui, skill knowledge-nya, ya, tapi, saran saya, tidak hanya belajar tentang ISAR, kalau saran saya, jika memungkinkan waktu, teman-teman, banyak, apa namanya, masih ada waktu, yang memang bisa, apa namanya, bisa dimanfaatkan, coba belajar ilmu-ilmu lain, di luar ISAR, setidaknya ISAR, bisa, bisa tahu, oh, ternyata bisa, bisa melakukan semacam, mirroring, atau bisa melakukan semacam, oh, bisa merasakan, oh, kalau bidang lain itu seperti ini, setidaknya ISAR punya, memperkaya, hasanah, dari skill knowledge-nya dia, tidak hanya, hanya berkontan dunia ISAR saja, gitu ya, nah, bagi teman-teman yang, khususnya buatan ISAR, marilah sama-sama, coba, merenung kembali, coba, cek kembali, paradigma-nya, yang selama ini, bahwa, ini kerjaan ISAR, ini bukan kerjaan saya, nah, itu coba, cek kembali lagi, cek kembali lagi, semua praktek-praktek yang ada di perusahaan, yang ada di organisasi, apakah ada yang memang tidak berhubungan dengan ISAR, rasanya sangat tidak mungkin, semua praktek-praktek yang ada di organisasi, pasti juga sangat syarat dengan fungsinya ISAR, dan itu peran Anda sebagai manajer dengan ISAR, juga sebagai ISAR di bagian masing-masing, nah, pentingnya Anda punya skill knowledge, dan bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu ISAR itu, dalam keseharian, terutama khusus dengan tim ya, dan itu adalah tanggung jawab Anda juga, bukan tanggung jawab ISAR, ini tanggung jawab kita semua, sebagai, apa namanya, insan yang ada di dalam organisasi, dan kita bertanggung jawab untuk itu, itu, cukup? Oke, cukup Pak, terima kasih ya Pak ya, untuk pesan untuk ISAR, untuk di luar ISAR juga ya Pak ya, oke, nah Pak, kita sudah selesai nih Pak di sesi hari ini, terima kasih ya Pak yang sudah mau sharing di video hari ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat Pak ya, bagi sobat profesional, insya Allah bermanfaat, oke, terima kasih banyak Pak. Sobat profesional, saya ingatkan lagi, jika kalian baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like video ini, di subscribe, dan di share juga ya ke sobat profesional lainnya, dan jika kalian ingin memberikan komentar, atau masukan yang positif bagi kami, boleh banget nih, langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini, sampai bertemu kembali di video connecting time selanjutnya, dengan tema menarik lainnya, bye-bye!